Kemudahan akses informasi sekarang Kita para pendeta lagi tidur Jemaat lagi nonton Youtube Lalu tau-tau dia akses yang punya orang yang tidak kenal Tuhan Besok dia sudah keluar dari gereja Kita tanya-tanya kenapa gak mau gereja lagi Yesus bukan Tuhan katanya Yesus bukan Tuhan katanya Ngeri Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat wabarakatuh barusan Anda mendengarkan sendiri Petikan atau cuplikan pendek video dari Seorang pendeta profesor Dr. Deki Ngadas Master Teologi Dia juga adalah seorang dosen di Batam Kalau tidak salah dosen teologi di Batam Bahkan dia mengatakan seolah-olah dalam sirat yang disampaikannya itu Dia ini panik ya Karena banyak sekali orang itu yang sekarang hari Minggu dia ke gereja Malam dia nonton video TikTok mungkin Di Youtube mungkin Nonton perdebatannya Bang Suma mungkin Akhirnya dia mulai ragu dengan ajarannya itu Sehingga besoknya dia atau Minggu depannya lagi dia sudah tidak ke gereja lagi Nah ini adalah tanda-tanda bahwa kalau dia sudah malas ke gereja Dia itu biasanya sudah sulit untuk memahami dan mengakui bahwa Tuhannya yang dari golongan manusia ini kok kayaknya bukan Tuhan gitu ya Video-video yang saya unggah itu biasanya akan menampilkan bagaimana Tuhan itu Dilecehkan oleh pendetanya sendiri Sahabat Tuhan Vila sudah pasti nonton tentunya video yang disampaikan oleh pendeta Pangeran Manurung Misalkan ya Bahkan si Yesus ini itu sempat digoblok-goblokin sama si pendeta Pangeran Manurung Karena tidak bisa menjumlahkan tiga ditambah empat Yesus ini mendapatkan pertanyaan Tiga ditambah empat tetapi dijawab lima belas Akhirnya apa? Pangeran Manurung menarasikan bahwa si Yesus ini goblok katanya Itu bukan saya yang ngomong Anda bisa scroll ke bawah ada pendeta Pangeran Manurung Di situ masih ada videonya Dan mungkin video-video yang semacam ini Video-video yang semacam itu Yang kemudian ditakuti oleh pendeta Deking Adas ini Dimana semakin banyaknya mu'alaf itu Dari golongan Kristen dan Katolik Dari golongan Kristen Dari golongan yang penyembah anak manusia ini tadi Kalau dari golongan Buddha, Hindu Saya pikir stabil ya Karena kalau kita melihat datanya Dari tahun 2010 sampai tahun 2021 Itu populasinya Boleh dibilang setaknan atau nambah tipis Tetapi kalau dari kekristianan atau kekatolikan di Indonesia Bahkan di seluruh dunia Itu populasinya justru menurun Kemana mereka Banyak yang menjadi ateis Banyak yang menjadi agnostik Banyak juga yang menjadi muslim Berikut adalah cuplikan satu menit video yang berhasil Saya rekam dari Kepanikan Master Teologi Dan juga para junior saya disini Yang sangat saya hormati dan sangat saya kagum Harus banyak memberikan kotba-kotba apologetik Memperlengkapi jemaat Untuk mempertanggungjawabkan imannya Kemudahan akses informasi sekarang Kita para pendeta lagi tidur Jemaat lagi nonton Youtube Lalu tau-tau dia akses yang punya orang yang tidak kenal Tuhan Besok dia sudah keluar dari gereja Kita tanya-tanya kenapa nama gereja lagi Yesus bukan Tuhan katanya Karena kita hanya menyampaikan firman Mungkin dalam satu minggu itu dua kali tiga kali Dari mimbar ini Tapi orang bisa setiap lima menit Dia akses internet Dia dapat informasi-informasi Yang tidak berasal dari orang-orang yang bertanggungjawab Tugas kita para hamba Tuhan Adalah melindungi umat Tuhan ini Dengan jawaban-jawaban yang solid Memperlengkapi mereka Sampaikan dari mimbar ini Supaya satu kaligus Banyak orang dengar Dia keluar-keluar sana Dia menjadi orang Kristen yang tangguh Ya sangat tegas Lugas pernyataan dari pendeta Master Teologi Si Deki Ngadas ini ya Sabat Tuhan Vila Sabat Tuhan Vila pasti sering mendengar Kalau Youtube ini adalah ciptaannya orang Kristen Begitu ya Atau TikTok ciptaannya orang Kristen Bahkan Kalau mereka ingin merendahkan Islam Orang Kristen ini sering menarasikan Bahwa orang Islam itu bodoh-bodoh Sehingga orang Islam ini Tidak pernah bisa berkontribusi Terhadap dunia modern saat ini Kita pasti sering mendengar itu dong Ya apalagi Noverina Solihin Yang pernah mengatakan itu Saya paling ingat itu Jadi Islam ini tidak berkontribusi apapun Dalam kemajuan teknologi zaman sekarang Tapi jangan salah Justru dengan kemajuan era teknologi Zaman sekarang seperti adanya Youtube, TikTok, Video, Google Atau apapun itu yang ada di HP Anda Yang ada di Android Anda Justru itu semakin membuat orang Semakin sadar bahwa Tuhan yang harusnya disembah itu Bukan dari golongan manusia Itulah yang menyebabkan kenapa Negara-negara maju Itu justru Ramai-ramai meninggalkan kekristenan Ya kita itu paling mudah Sebetulnya menjawab Apa? Membungkam mulut-mulut mereka itu Kalau kita Ketika kita itu menghina Islam Ya Salah satu orang yang kemudian Keluar dari Kristen Dan sekarang katanya menjadi ateis Itu adalah artis yang berikut ini Sahabat Tuhan Villa Pantesan Pantesan Negara lain udah sibuk ngobrolin mengenai teknologi Udah sibuk ngobrolin mengenai koloni di Mars Atau teknologi dan lain-lainnya Kita search di Google itu masih tentang agama Masih tentang si ini pacarnya siapa Maksud gue Kenapa? Ya kan lagi masanya begitu Negara lain juga dulu Waktu masih di masa kita Indonesia ini Kan kita kan Masih ngomongin agama mereka Betul Nah makanya menurut gue Pertanyaannya sekarang adalah Apakah agama ini menghambat kecerdasan? Waduh Atau Menstimulasi kecerdasan Orang tuh pengen tau pencerahan apa yang lu dapet Lu waktu diri ya Jadi si Coki ini mengatakan Kalau dirinya sekarang itu ateis ya Dulu dia mengatakan diagnostik Percaya Tuhan tetapi tidak beragama Kemudian dia menjadi ateis Dimana si Coki ini dulunya adalah seorang Kristen Sekarang menjadi ateis Kenapa? Dia sampai bertanya bahwa Agama ini apakah menghambat kecerdasan? Atau menstimulus kecerdasan? Begitu pertanyaannya si Coki tadi ya Ya wajar dia bertanya seperti itu Kenapa? Karena di dalam kitabnya dia yang dulu itu Tidak ada keserasian antara Tulisan di dalam kitabnya Dengan sains yang terjadi di saat ini Misalkan Singa makan jerami Itu kalau ditelisik Mulai dari zaman Kitab itu ditulis sampai saat ini Belum pernah ada Singa makan jerami Itulah Kenapa kalau misalkan ini sampai diimani Justru itu merasa bahwa Ini menghambat Ya kecerdasan otaknya si Coki itu tadi Mungkin itu adalah salah satu faktor Kenapa si Coki ini sampai Harus keluar dari agamanya Dan menjadi ateis Dia masih belum mencoba membaca Al-Quran Ya semoga si Coki ini Kemudian nantinya mendapat hidayah ya Karena di dalam Al-Quran Segala sesuatunya Sesuai dengan fakta Sains yang diungkap oleh Orang-orang Kristen sendiri Fakta sains di dalam Al-Quran Itu jarang sekali ditemukan oleh orang Islam Tetapi justru Orang Kristen sendirilah Yang kemudian Menemukan fakta sains Dalam Al-Quran Dan biasanya orang yang sedemikian itu Kemudian menjadi mu'alaf Nah sahabat Iwan Villa Di berikut ini juga Yang mungkin bisa menstimulus Anda Yang masih menyembah manusia Bahwa yang Anda sembah itu Adalah pagan Adalah berhala Itu dinyatakan oleh seorang pendeta Yang dia itu monolog ya Dia ini pendeta dari Amerika Dimana dia itu baru tahu Bahwa Tuhan Yang lahir di tanggal 25 Desember Itu adalah pagan Dan pendeta ini Membandingkan antara Kelahiran Nabi Isa Dengan kelahiran Yesus Di dalam kitab Dan di dalam Al-Quran Dan di dalam kitab Bibel Mari kita dengarkan sahabat I was studying From the Holy Quran Yesterday About the birth of Jesus And I don't know Who has studied The Holy Quran I know One of my followers Hayere Really is He studied more than I have I'm not a Quranic scholar In any way or form I just try to read Sometimes So I can be enlightened I'm a born again Christian preacher But I acknowledge the Quran There's a lot of wisdom In that book And a lot of inspiration Don't listen to what They are telling you And I'll show you Some of the wisdom today Don't listen to what They are telling you According to the Quran Quran 1917 It says Mary screened herself From them She sent out Our spirit And he appeared Before her In the form of a man In all respects This is talking about When the angel Appeared to Mary It goes on to say I want to take you A bit further Quran 3 47 It says Oh my lord How will I have a son When no man has touched me He said so So it will be For God created What he wills When he has decreed Something He says so And it will be Okay I want to take you A bit further If you read Quran 19 24 It says Grieve not Your lord has provided you A stream of Clear water Under you And shake the trunk Of a palm tree Towards you It will let Fall fresh Dates Upon you Now This is the story Of Mary From the Quran Quranic scholars Have also established That virgin Mary Concept Yes it is Quranic That Jesus Was born The way We know it Yes the Quran Also explains it Like that But you see The Quran In this particular Verse says Mary was under A tree A date palm tree And if she shook The tree Fresh dates Will fall Dates ripen Between The end Of August September And October And into A little bit Of November This is more Accurate A description Of the Of the time Jesus was born Than what we Are taught With the 25th Of December Because the 25th of December Was never Biblical It was Political And we Didn't We made the Mistake Of not holding Our leaders Politically Accountable Then We are beginning In idolatry Now Because we Fail to check Them then We will check Them now Look at someone Beside you And tell me We will check Them now You see Instead Said us You're telling You That the Muslims Are your brothers Just the way Ishmael Was Isaac's Brother So we can Have peace And everybody Can practice Their faith In peace They tell you That they are Your enemy That they worship Idols You want to hear About idolatry The greatest Form of idolatry Is the one We practice Not anyone Else In the Quran It is clear God sent Angel Gabriel So Allah Is God You don't like It Is your business And if you Terima kasih.